Itu zaman dulu ada Mark Vivian Vaux pada tahun 2003, kemudian ada Fabrice Muamba 2012, kemudian ada Daniel Jarkwe, itu semuanya pernah mengalami henti jantung. Nah, bedanya, nah Christian Eriksen ini saya baca di pernyataan Inter, Inter Milan, itu menyatakan bahwa dia sudah 11 tahun di kira-kira Christian Eriksen penyebabnya apa. Kemungkinan sih seperti Oke, Gerd, uang cuba-cuba ya, di video kali ini kita bakal membahas tentang yang lagi viral, teman-temannya, terkait tentang salah satu pemain dari Denmark, yaitu Christian Eriksen. Nah, langsung saja, dok, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Christian Eriksen, mungkin teman-teman penonton ingin mengetahui latar belakang dari dokter, basicnya apa, biar apa yang kita bahas ini tidak dibilang hanya hobi ini di mata penonton. Ijen dokter, boleh perkenalkan, dokter? Siap, terima kasih, Mas Tommy. Saya, dokter Furkon, saya dokter spesialis jantung, tinggalnya di Jogja, sekarang prakteknya di rumah sakit Dekati Jogja. Baik, terima kasih, dokter. Jadi, dokter, langsung saja ke poinan dokter. Dokter, melihat video kejadian tersebut, dokter? Lihat, saya melihat ketika tiba-tiba Christian Eriksen kolaps, kemudian, untungnya itu ada Simon P.I.R., itu langsung dengan SIGGAP menolong dari Christian Eriksen tadi. Itu pentingnya yang paling dekat, playstandernya itu, untuk menolong. Itu saya penentukan. Baik, dokter. Menurut pandangan dokter, secara umum mungkin, dokter, apa yang dialami Christian Eriksen, dokter, seketika, kalau bahasa kita bilang, kolaps, dokter. Kalau sederhana, jatuhlah roboh di lapangan, dokter. Itu Christian Eriksen mengalami yang namanya staden kardiak res. Jadi, ini bukan serangan jantung, tapi ini adalah henti jantung tiba-tiba, itu jantungnya berhenti berdetak. Jadi, tidak ada pompa darah ke seluruh tubuh, tidak ada pompa darah ke otak, sehingga tiba-tiba dia kolaps, dia kingsan. Nah, itu cukup sering terjadi di atlet ternyata. Dibandingkan dengan apa namanya, masyarakat umum. Baik, dokter. Seperti yang kita lihat, dokter, banyak juga komentar-komentar dari masyarakat. Christian Eriksen, ini kan seorang atlet, sepak bola, tentunya rajin belah raga, dan lain sebagian, dokter. Kenapa, dokter, khususnya, dokter, karena pada momen ini banyak sekali masyarakat juga ataupun netizen yang mengirimkan video-video kompilasi juga beberapa pemain bola yang terkena hal serupa juga, dokter. Mungkin bisa dokter jelaskan kenapa atlet ataupun pelaku olah raga sering terkena sudden death-tend, dokter. Kardiak. Sebelum bicara tentang etiodemologi-nya, ini dari European Heart Rhythm Association itu, terjadinya itu 1-2 per 100 ribu kejadian atlet itu mengalami kardeket. Jadi, memang angkanya kecil, tapi kalau misalnya dia adalah atlet terkenal, pastikan langsung menjadi sorotan ya. Kita bisa melihat dulu, zaman dulu, ada Mark Vivian Vaux pada tahun 2003, kemudian ada Fabrice Muamba 2012, kemudian ada Daniel Jarkwe, itu semuanya pernah mengalami henti jantung. Nah, bedanya kalau misalnya Fabrice Muamba itu sama kayak Christian Eriksen, jadi ditolong sehingga dia bisa terselamatkan. Nah, Christian Eriksen ini saya baca di pernyataan Inter, Inter Milan, itu menyatakan bahwa dia sudah 11 tahun di screening, kan memang atlet elite itu kan memang selalu di screening dengan baik ya, dilakukan EKG, kemudian apa namanya, treadmill test, tapi memang pada ini seperti shit happens lah pada Christian Eriksen ini, dia dalam selama 11 tahun screening ini nggak pernah ditemukan kelainan-kelainan, tapi ini nanti akan diinvestigasi oleh dokter-dokter di Denmark, sehingga kita bisa tahu nanti penyebabnya, nah saya memberikan contoh kayak Fabrice Muamba, itu penyebabnya adalah hipertrofi kardiomiopati. Jadi, penebalan ototnya, atlet itu sebenarnya hampir semuanya menebal ototnya, tapi ada penebalan yang dipengaruhi oleh genetis, yang menyebabkan dia aliran aliran listrik di sana tidak tidak begitu istilahnya konslet yang menyebabkan aritmia. Nah, ini aritmia yang menyebabkan kardiokres. Nah, itu mungkin Christian Eriksen ini bisa saja terjadi kejadian yang sama dengan Fabrice Muamba, yaitu hipertrofi kardiomiopati. Atau pada ini less likely ya, pada Morosini dulu pernah ada, itu ada gangguan genetik pada jantung kanan dia, ARVC namanya, aritmogenik red ventricle kardiomiopati. Nah, itu memang ada gangguan pada dinding otot jantungnya, seperti itu. Nah, tapi kita masih menunggu ini, kira-kira Christian Eriksen ini penyebabnya apa. Kemungkinan sih seperti Fabrice Muamba ya, yaitu hipertrofi kardiomiopati. Baik dokter, jadi kita pisahkan dokter, berarti ada perbedaan antara henti jantung dan serangan jantung dokter. Sebab pada tuitan banyak orang dokter, Christian Eriksen, serangan jantung, dan lain sebagai dokter. Mungkin bisa dokter jelaskan apa perbedaan dokter, henti jantung sama serangan jantung dokter? Nah, henti jantung itu adalah ketika jantungnya berhenti bergetak. Bisa tidak terjadi pompa jantung sehingga aliran darah ke otak, ke seluruh tubuh itu berhenti. Nah, bedanya sama serangan jantung, serangan jantung itu jantung itu mempunyai pembuluh darah, yang namanya arteri koroner. Nah, kalau arteri koroner tersumbat, itu namanya serangan jantung. Salah satu penyebab dari henti jantung adalah serangan jantung. Jadi, sebagian besar di dunia ini penyebab henti jantung adalah serangan jantung, biasanya, tapi pada orang-orang tua. Nah, ada atlet olahraga, atlet bola yang pernah serangan jantung, seperti ikar kasilas. Nah, ikar kasilas itu pernah serangan jantung, tapi dia tidak di jantung. Gejalanya adalah nyeri dada. Nyeri dada itu simptom utama dari serangan jantung, seperti itu. Nah, yang dibuktikan nanti oleh rekam jantung dan enzim jantung, seperti itu. Baik, dokter, berarti kalau misalnya pada kasus Kristen Eriksson ini, dokter, henti jantung, dokter, bukan serangan jantung. Henti jantung. Bukan serangan jantung. Karena usianya juga masih sangat muda ya, 29 tahun. Walaupun ada yang terkena serangan jantung, tapi itu sangat sedikit yang terkena serangan jantung. Ikar kasilas kan ketika serangan jantung usianya hampir 40 ya? Iya. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ. Baik, dokter, jadi clear dokternya deh, henti jantung dokter. Nah, kemudian dokter, ada dikaitkan dokter. Seperti kita lihat dokter, ada di pesepak bola Eropa sekarang, frekuensi permainannya dokter, hampir di tiap minggu itu ada 3 match, 4 match mungkin mereka bermain. Nah, jadi dokter, ada nggak dokter, kemungkinan terlalu banyak berlari dalam tanda kutip ataupun permainan yang mereka lakukan pesepak bola Eropa sana rentan pada akhirnya dokter, terkena henti jantung dokter? Bisa saja. Walaupun henti jantung itu kan bukan sesuatu hal yang seperti saya bilang tadi, orang itu harus tahu kemampuan atau harus tahu dirilah kemampuannya. Kalau misalnya sudah dikaitkan oleh dokter bahwa orang ini bisa main lah kompetitif sport, seperti itu. Nah, itu bagus. Tapi kalau misalnya dia terlalu sering, misalnya 3 match per minggu, itu bisa kalau misalnya pada orang yang sudah punya predisposisi seperti Febris Muamba, seperti misalnya Morosini, itu ya pasti tidak bisa untuk mengikuti. Nah, jadi kita harus jadi PR bagi apa namanya, tim dokter-dokter di bagi dokter-dokter di tim sepak bola untuk mengidentifikasi atlet-atlet yang mengalami, yang mempunyai risiko tinggi lah intinya. seperti itu. Nah, kalau misalnya orang yang super fit seperti Cristiano Ronaldo mungkin dan dia tidak punya genetis untuk ke sana mungkin tidak tidak akan masalah ya tiga kali per minggu seperti itu. Nah, itu perlu diidentifikasi. Kira-kira pemen-pemen yang mempunyai risiko tinggi itu siap saja. Baik dokter. Kemudian dokter, ini ada saya bacakan dokter, ada beberapa hal yang didiskusikan oleh banyak di Twitter juga khususnya dokternya ada, saya temukan beberapa stigma disampaikan oleh netizen. Kalau misalnya golden time bagi Christian Eriksen kemarin berapa lama dokter? Itu kan ada tindakan langsung dilakukan CPR atau PRJPO dilakukan oleh Tempedis. Itu berapa lama dokter? Waktu emasnya itu bisa bertahan. Kalau apa namanya golden period bagi henti jantung kardia keres misalnya dari ada istilahnya ventricular tachycard atau ventricular fibril itu biasanya 10 menit. Tapi 6 menit pertama itu adalah hal yang sangat penting. Jadi semakin setiap detik itu berharga. Jadi setiap detik yang kita temui pasien yang henti jantung dan kita tamukan dengan alat yang namanya defibrillator itu kalau misalnya dia semakin sedikit waktu untuk mengalami henti jantung itu survival-nya semakin baik. Jadi itu pentingnya misalnya di stadion itu ada defibrillator itu pentingnya ada seperti itu. Mungkin di Indonesia nanti juga perlu setiap match dari pertandingan-pertandingan yang misalnya top level itu ya harusnya ada ya karena memang itu penting untuk menemukan mempertemukan yang mengalami kardia keres dengan alat defibrillator tersebut. Jadi semakin cepat semakin baik sih. Jadi kalau misalnya orang yang seperti PIR itu dia bisa memberikan respon pertama yang baik nah itu pentingnya juga bagi orang Indonesia untuk belajar basic life support di situ. Jadi kita memang harus itu merupakan skill basic bagi kita untuk bisa menolong orang. Jadi kalau misalnya kan banyak di Indonesia itu kalau misalnya ada yang henti jantung collapse itu cuma di tepuk-tepuk tangannya nah itu sama sekali tidak ilmiah dan itu malah bikin orang tersebut semakin detik yang berlalu semakin risiko meninggalnya semakin tinggi. Baik dokter. Kemudian dokter ada disampaikan oleh di netizen juga kalau misalnya di krumonis seperti kemarin itu apakah sudah benar itu dokter? Walaupun secara etikalnya mereka menutopia Christian Eriksen ketika sedang dilakukan tindakan. Nah pertanyaannya dokter krumonan ataupun mereka membuat lingkaran bulat itu dokter? Mungkin dokter juga melihat dokter apakah itu memang seperti itu prosesnya atau tidak ataupun seharusnya berikan udara yang baik untuk Christian Eriksen? karena kan kalau misalnya di itu kan pertandingan langsung ya untuk pertandingan langsung disiarkan ke seluruh dunia dan kemudian BBC itu tidak langsung menutup dari broadcastingnya ya itu mungkin dari pemain-pemain Denmark tahu bahwa itu adalah suatu hal yang sensitif jadi grafik seperti trigger trigger warn kalau misalnya orang yang tidak begitu kuat itu pasti akan ya malah malah apa lemah malah akan pingsan kalau misalnya orang melihat seperti itu nah itu protokolnya sih tidak ditutupin seperti itu ya tapi kalau misalnya ini kan dilihat sama ratusan juta orang ya jadi mungkin supaya tidak terlihat proses penyelamatannya itu kan itu sebenarnya konfidensial kalau misalnya orang yang misalnya di rumah sakit itu konfidensial jadi tidak boleh ada orang yang mengvideo seperti itu apalagi ini kan videonya ke seluruh dunia ya jadi itu tidak tepat lah tapi kalau misalnya saya salut dengan pemain-pemain Denmark yang cepat kemudian tim medisnya juga sangat sikap disitu bisa menyelamatkan Kristen Eriksson ya benar dokter dan pada momen itu juga dokter broadcaster dari Euro juga tidak melakukan replay dokter karena dari yang saya baca juga dokter kan kode etik ya dokter jurnalistik ataupun broadcaster ketika ada sesuatu bencana ataupun hal yang tidak enak tidak boleh dilakukan siaran ulang terus menerus satu kode replay dokter nah kemudian pertanyaan selanjutnya dokter ini pertanyaan terakhir dokter beberapa pertanyaan terakhir lagi nah apa yang harus masyarakat lakukan dokter ketika mendapatkan hal seperti itu mungkin bisa dokter jelaskan RJPO itu bagaimana secara singkat jadi dokter jadi rasus siti jantung paru itu merupakan salah satu basic life support ya jadi bantuan hidup dasar ketika kita menemukan pasien yang tiba-tiba collapse misalnya di jantung seperti itu kita ini bedakan dengan misalnya kita lihat dia kecelakaan nah kalau misalnya kita karena resusitasi karena henti jantung kita langsung melihat sekeliling sebenarnya kita lihat apakah kondisi aman di sekitar yang penting itu yang pertama kita lihat safety kemudian baru kita lakukan hija jantung hija jantung ditekan di bagian tengah dada cepatan 100 kali per manit dengan kedalaman 5 cm nah itu kita kemudian 30 kali memberikan pijatan kemudian baru kita berikan bantuan nafas nah itu sambil kita sebelumnya kita panggil bantuan karena kalau misalnya kita sendiri tidak akan mampu tidak akan bisa untuk efektif untuk yang penting kita ambil bantuan dan kalau misalnya dia tidak kalau kita tidak mampu untuk memberikan bantuan hidup kita bisa langsung melarikan ke rumah sakit intinya seperti itu tapi memang respon pertama itu sangat penting untuk menyelamatkan nyawa baik dokter dokter mungkin ada kesimpulan terakhir yang dokter ingin sampaikan terkait tentang Christian Eriksson ini dokter secara khusus dokter kejadian tadi malam ya saya lihat itu langsung ini kejadiannya memang tidak tidak pertama kali tapi saya lihat respon dari tim Nasden Mark kemudian Basit kemudian tim medis sangat sekatan sehingga dalam waktu kurang dari satu menit itu Christian Eriksson sudah bisa ROS itu istilahnya sudah kembali dari cardiac arrest nah pesan saya untuk orang masyarakat itu kalau misalnya kita mau olahraga kita harus tahu kebatasan diri kita jadi kita harus tahu jangan memaksakan intinya kalau misalnya sekarang kan musim goes ya misalnya nah kalau misalnya kita tidak gengsi misalnya kalau misalnya teman-teman kita sangat sangat cepat misalnya dengan jarak yang jauh kita harus tahu diri dulu nah prinsipnya dalam olahraga itu adalah start slow go slow jadi kita start dari ringan-ringan perlahan-lahan naiknya juga perlahan-lahan jadi tidak langsung kita majep itu risiko sudden cardiac rate-nya bisa meningkat kalau misalnya kita memaksakan diri dengan misalnya heart rate-nya di atas kemampuan kita misalnya saya umurnya 30 kemudian nadinya saya paksakan di atas 200 misalnya nah itu sangat berbahaya terhadap diri kita nah itu Christian Eriksen yang sangat dikontrol saja bisa saling cardiac rate apalagi kita yang tidak tahu misalnya kemampuan diri kita seperti itu jadi pentingnya kita harus tahu kebatasan kemampuan diri kita itu dimana paling aman adalah start slow go slow dari rendah nanti perlahan-lahan meningkat dengan sendirinya seperti itu pesan saya sih terima kasih terima kasih dokter selamat menikmati